Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan pengakuan terkait hasil seleksi Sekretaris Daerah atau Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Edi menyebut peringkat pertama dalam seleksi tersebut seharusnya adalah Las Romar Bun yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Daerah Sumatera Utara dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumut. Edi mengatakan alasannya tidak meloloskan Las Romar Bun sebagai calon Sekda dengan peringkat hasil seleksi tertinggi lantaran masih membutuhkannya sebagai Inspektur Daerah Pemprov Sumut, terlebih dalam penanganan zona integritas dan birokrasi bersih. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan hasil akhir pejabat yang akan mengisi jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Pemberitahuan tersebut berdasarkan pengumuman panitia pelaksana pengisian jabatan pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Sumut pada tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi Adam Mali. Ada pun tiga nama yang memiliki peringkat nilai tertinggi yakni Hasmir Rizal Lubis di peringkat pertama dengan nilai 81,99, menyusul Arief Sudarto Trinugroho di peringkat kedua dengan nilai 81,72, serta Agustri Piyono dengan nilai 81,04. Diketahui ketiga kandidat calon Sekda ini merupakan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut. Hasmir Rizal Lubis saat ini merupakan asisten administrasi umum Setda Frop Sud dan juga menjabat sebagai PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Sumut. Arief Sudarto Trinugroho saat ini menjabat sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Sumut. Dan Agustri Piyono saat ini menjabat sebagai staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, aset, dan SDA Sumut. Sementara itu tiga nama lainnya yakni Lasromar Bun peringkat keempat dengan nilai 80,60 saat ini menjabat sebagai inspektur daerah Sumut dan PLT Kadis Pendidikan Sumut. Tengku Amri Fadli di peringkat lima dengan nilai 75,52 saat ini menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup Sumut. Peringkat enam diduduki Hamid Heriansa Lubis yang saat ini menjabat Sekda Kap Tanggamus Lampung dengan nilai 75,26. Sebelumnya gubernur Sumut Edi Rahmayadi memastikan sudah mengirim tiga nama calon Sekda ke Kementerian Dalam Negeri. Tiga nama calon tersebut kata Edi merupakan calon dengan nilai terbaik berdasarkan proses seleksi. Terima kasih telah menonton!